Pelikta Jaya Belikbeda 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 Saya Romo Christian Kali Kepala Sekolah SMPK Pelikta Jaya Saya dilantik pada Tanggal 22 Juli Tahun 2023 kemarin Oleh Pastor Prof. Ibrimata Sesuai dengan Surat Keputusan Yayasan Terangkasih Ibrimata Saya merasa Bersyukur bahwa Dipercayakan untuk melayani Di pendidikan SMPK Pelikta Jaya ini Didirikan pada tahun 1979 Dari pada tahun 2024 ini SMPK Pelikta Jaya memasuki Usianya yang ke-45 Suatu perjalanan yang panjang Oleh para pendiri Para penjasa Dan sekolah ini Sejarahnya begitu panjang Mulai dari Para penjasa yang Perjuang mendirikan sekolah Dengan bangunan darurat Apa adanya Berpindah dari satu tempat Ketempat yang lain Dan pada akhirnya Tahun 1990 Para penjasa Para kaum awam Bersepakat dengan Romo Chris Lake Waktu disuai Pastor Peroki Di Peroki ini Untuk Memerhatikan secara khusus Kemajuan dari pendidikan ini Sehingga kemudian Beberapa tahun Dari tahun 1990 Sekolah ini berdenaung Di Yayasan Yohanes Rasul Yang di Inspirasi Yang digerakkan oleh Romo Boris Dudi waktu itu Dan kemudian Berjalan selama 15 tahun Yayasan itu Berkembang Lalu kemudian Menghidang lagi Maka pada tahun 2023 kemarin Pastor Peroki Romo Edo Berinisiatif untuk Mengurus kembali Yayasan Dan mendirikan Yayasan yang baru Dan Yayasan itu bernama Yayasan Pendidikan Terangkas Libri Mata Sejak saya menjadi Kepala Sekolah Ada tiga hal Yang saya tanamkan Untuk Lembaga Pendidikan ini Yang pertama Nilai keberbedaan Yang kedua Nilai persaudaraan Yang ketiga Nilai kecerdasan Dan karakter Dan karakter ini Menjadi Kekuatan yang Sangat mendasar Untuk hidup Anak-anak Di Wibremata Di Malaka Dan di seluruh Indonesia Ada banyak program Yang dilakukan Di sekolah ini Tetapi untuk Semester ini Kami menggalakan Program yang disebut Sebagai gerakan Literasi sekolah Atau GLS Dan gerakan ini Dipimpin oleh Satu tim literasi Dengan program Utamanya Berupa Pembiasan Untuk membaca 15 menit Sebelum jam pelajaran Dan ini semua Dilakukan Di dalam Pengawasan Di dalam kontrol Bapak Ibu Guru Di dalam literasi Ada tiga hal Yakni Pembiasan Pengembangan Dan pembelajaran Dan untuk kami Semester kedua ini Menjadi fokus Untuk pembiasan Anak-anak Dalam membaca Mengembangkan Minat mereka Untuk memilih Bacaan Membaca Dan bagaimana Cara membaca Yang baik Seperti pada umumnya Sekolah-sekolah swasta Menanamkan Karakter Nilai yang baik Terutama Kedisiplinan Dan di sekolah Saya ini Saya berusaha Untuk Berjuang Dalam hal Kedisiplinan Sekolah kami Mulai beraktifitas Pada jam 6.45 Dan pada jam 7.00 Tepat kami Akan apel Dan jam 7.15 Kami mulai Dengan Kelas literasi Dan kebiasaan Yang sangat Menarik disini Yakni Sebelum Masuk ke kelas Bapak Ibu Guru Berdiri di Depan kelas Dan anak-anak Menyalami Bapak Ibu Guru Sebelum mereka Ke kelas Masing-masing Ya dalam Rentang waktu 45 tahun Tentu sekolah ini Tidak berkembang Secara baik Ada saja Keterbatasan Ada saja Hal-hal yang perlu Diperbaiki Dan saat ini Sekolah kami Mengalami kendala Pada bagian Serana-peraserana Ketidaktersediaan Perpustakaan Yang memadai Lalu bangunan Sekolah yang mulai Raku Dengan Loteng Dengan Plafon yang sudah Mulai rusak Dan Ya atap-atap Seng yang mulai Berkarat Dan Jatuh Itu yang menjadi Keprihatinan Dan di tengah Keterbatasan ini Saya melihat Bapak Ibu Guru Tetap bersemangat Anak-anak juga Mulai memiliki Kepedulian Untuk memiliki Sekolah ini Dengan menata Ketapihan Kebersihan Sekolah ini Dengan baik Sebagai Sebagai kepala sekolah Saya berharap Bahwa sekolah ini Bertumbuh Dalam karakter Iman yang baik Dan juga Karakter Karakter Pancasila Dan juga Kementerian Berpikir Bagi anak-anak Dan juga Kementerian Untuk mengajar Bagi Bapak Ibu Guru Semoga sekolah ini Semakin Bertumbuh Menjadi Tempat untuk Bersaudara Tempat untuk Mencerdaskan Dan Dimana segala Kreativitas Bisa bertumbuh Dari Sekolah ini Sampai jumpa